Pemerintah baru akan menganggarkan dana bantuan 1 triliun rupiah untuk partai politik jika kesejahteraan masyarakat sudah mencukupi. Menteri dalam negeri Cahyokumolo menilai kecuran dana sebesar itu rentan di korupsi dan membutuhkan perencanaannya matang. Oleh itu kan masih kita lempar dulu, nunggu 2019 dulu, anggaran pemerintahnya bagaimana ada nggak cukup atau tidak untuk membangun infrastruktur. Kalau sudah sejahtera, seperti yang Australia, Jerman, sejujurnya lain-lain kan semua didanai oleh partai. Soal jumlah itu kan relatif, saya menyebutkan, misalnya 1T, siap nggak partai itu tidak korupsi? Wacana pemberian dana bantuan parpol ditangkapi dingin Indonesia Corruption Watch. Angka 1 triliun rupiah per tahun dinilai tidak masuk akal. 1 triliun sangat tidak rasional, sangat terlalu besar untuk partai politik dibanding dengan anggaran-anggaran kementerian dan lembaga negara yang ada. Anda bisa bayangkan anggaran untuk KPK saja sekitar 700 miliaran rupiah. Anggaran untuk MK jauh lebih rendah, Komisi Yudisial, Komunasam itu semuanya di bawah 1 triliun rupiah. Masa iya untuk partai politik lebih dari 1 triliun rupiah. Sebelumnya, Cahayu Kumolo melontarkan wacana alokasi dana 1 triliun rupiah per tahun untuk seluruh partai peserta pemilu. Kebijakan ini dilatar belakangi besarnya dana yang dibutuhkan parpol untuk kaderisasi dan kampanye. Tim Liputan melaporkan untuk NAD.